Intro Halo teman-teman Jumpa lagi bersama kami di Inspirasi Usaha Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan membagikan sebuah video tutorial Mentransfer foto maupun tulisan ke media helm seperti ini Tapi pada kesempatan video kali ini Saya tidak akan menggunakan kertas bungkus nasi Melainkan kali ini kita menggunakan Kertas fotokopi biasa seperti ini Oke ikuti terus videonya Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Tetapi saya ingatkan jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha Oke langsung saja ke videonya Dan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Yang paling utama disini adalah helm Helm ini sebagai media yang akan kita transfer tulisan Disini helmnya harus berwarna putih maupun yang berwarna cerah ya teman-teman Agar nanti ketika kita transfer tulisannya bisa terlihat dengan maksimal Dan yang kedua disini adalah kertas fotokopi Kertas fotokopi ini tidak harus memiliki spek khusus Disini saya menggunakan kertas fotokopi biasa Yang tipis pada umumnya di tempat fotokopian itu ya teman-teman Jangan lupa juga kalian nge-printnya dengan mode germin Atau mirror Terbalik ya teman-teman Disini tulisannya terbalik Agar nanti ketika kita tempel seperti ini Hasilnya di media tidak ikut terbalik Seperti ini nanti hasilnya Nah ini terlihat ya teman-teman Ini adalah bagian yang akan kita tempel Jadinya seperti ini Oke bahan ketiga yang dibutuhkan disini adalah gunting Untuk memotong kertas ini Dan yang selanjutnya ada isolasi Disini untuk menempel Dan yang paling utama disini adalah Autan Disini kita menggunakan autan ya teman-teman Tidak perlu menggunakan sebanyak ini Karena kita tidak jualan Kita cukup menggunakan satu saja Ini harganya lumayan murah Di tempat saya hanya 500 rupiah saja Dan untuk memfotokopi kertas seperti ini Harganya hanya 200 perak saja Lumayan terjangkau ya teman-teman Langkah yang pertama kita gunting dulu Bagian yang akan kita tempel Misal saya akan menggunakan ini Disini saya akan menempelkan dua tulisan Inspirasi usaha dan juga youtube Disini tulisannya terbalik Oke langkah selanjutnya kita sediakan isolasi seperti ini Dan kita potong seukuran dengan kertasnya Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Oke langsung saja kita tempel Untuk proses penempelan ini Usahakan pas pada bagian tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Dan langkah selanjutnya kita persiapkan autan Dan langkah selanjutnya tinggal kita olesi tulisannya ini menggunakan autan Kita olesi cukup 1-2 lapis saja Setelah kita olesi sekitar 2 lapis Jangan kita pegang lagi ya teman-teman Nanti tulisannya bisa menempel pada tangan kita Pada tahap proses pengolesan ini Diutamakan rata Oke setelah seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kita tempel Pada saat proses penempelan ini Diharuskan berhati-hati ya teman-teman Kita tempel secara perlahan Mulai dari tengah ke samping Ingat ya teman-teman Proses ini tidak bisa diulang Artinya ketika kita sudah menempel Tintanya tidak bisa diangkat lagi Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Setelah itu tinggal kita tekan-tekan bagian pinggirnya Hingga semuanya merata Dan merekat dengan sempurnya Dan langkah selanjutnya Tinggal kita tempel juga yang di bagian atas Kemudian kita tekan-tekan Hingga tidak ada udara yang terjebak Pada bagian dalam kertas Untuk menambah daya rekat Kita oleskan juga autan pada bagian luarnya Kita oles secara merata ya teman-teman Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kita tunggu kering Kita tunggu kertasnya ini kering sekitar 1-2 jam Kita jemur pada terik sinar matahari Untuk mempercepat proses pengeringan Kalian bisa juga menggunakan head dryer seperti ini Oh iya teman-teman Sekedar tips Untuk mengetahui kertas ini sudah benar-benar kering atau belum Langkah yang kalian lakukan bisa juga dengan seperti ini Kita pegang pada bagian pinggir-pinggirnya ini Karena apa? Karena pada bagian pinggir-pinggir ini Pasti ada autan yang masih menempel Yang melebar ya teman-teman Ketika kita menempelkan tadi Pasti ada yang melebar sedikit-sedikit di sini Dan kita pegang Apabila sudah kering Itu artinya Kertas ini sudah benar-benar kering Tetapi apabila ada yang masih lengket-lengket Itu artinya Kertasnya belum kering sempurna Oke dan setelah kering seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kita basahi Dengan menggunakan air bersih Setelah itu kita persiapkan air bersih seperti ini Dan kemudian kita oles-oleskan pada media kertas Oh iya teman-teman Pada saat kita mengoleskan ini Dan kita akan mengelupas kertasnya Jangan lupa kita mengoles dengan sangat berhati-hati Agar nantinya tinta tidak ikut terkelupas Oke dan hasil jadinya kurang lebih seperti ini Mantap ya teman-teman Ini sangat merekat Dan kita contohkan ketika terkena sabun Kita tes menggunakan sabun Hasilnya tidak luntur Dan ketika terkena air pun Hasilnya juga tidak luntur Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari inspirasi usaha Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton See you next video Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton